Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Egy Eirin Ismail di channel Youtube Goes Happy Kali ini saya ingin memberikan review tentang saddle Ini ada saddle merek Vertu yang made in Taiwan Vertu ini saddle yang tanpa padding Jadi hanya terbuat dari plastik saja Tidak ada bantalan Dan ini ada bolong-bolongnya di saddle-nya Seperti itu Bagaimana reviewnya? Silahkan disimak Untuk pemasangannya Saddle Vertu ini cukup berbeda ya Kalau yang saya rasakan Saddle ini mintanya agak sedikit menurun Ininya ya Jadi Kalau saya pasang rata Saya merasakan sedikit kurang nyaman Terutama saat mau Goes maksimal Kadang-kadang saya suka maju Tekanan di saddle-nya Biasanya ada di tengah di sini Ya Di tengah di sini Saat Sedang maksimal Saya suka pindah tekanannya ada di sini Ya jadi duduknya agak maju Nah Karena saat Duduk Si Saddle ini Cukup lentur Jadi saat duduk ini posisi saddlenya Melengkung seperti ini Ya Kira-kira kalau ditekan seperti ini Jadi Apa Ketika Saya mau maju Duduknya ke sebelah sini Sebelah sininya jadi lebih tinggi Daripada yang biasa Kalau duduk saya normal di sini Nah itu Jadi mintanya Saddle ini Sedikit lebih Turun posisinya ya Bisa Anda perhatikan di sini Posisinya Sedikit menurun Tapi kalau Menurunnya Terlalu banyak juga Itu gak tahu kenapa Kok di sininya Saya merasa sakit juga Jadi kemarin saya pakai Saddle ini Ada beberapa adjustment ya Beberapa kali adjustment saya lakukan Saya coba Yang pertama itu Saya Posisi turunnya ini Disamakan kurang lebih Dengan saddle sebelumnya Saddle sebelumnya saya pakai Saddle spesialis Tipe yang Romin Nah Setelah saya pakai Ternyata ya kurang nyaman di situ Pas saya mau Bejek Agak maksimal Pindah Duduknya ke sebelah depan sedikit Itu jadi Seolah-olah Disini Ada Benjolan ya Jadi kurang nyaman Agak sakit Ke pantat saya Tapi Saya coba Turunin Nah Turunnya Waktu itu agak banyak Kemiringan ininya Kemiringan sadelnya Tetap gak nyaman Jadinya Malah sakitnya Justru disini Pas saya duduk Normal itu Gak enak Ya Nah Terus saya Coba naikkan sedikit Ya Ya kurang lebih Seperti sekarang ini Kemiringannya Seperti ini Nah disinilah Saya Mendapatkan Kenyamanan Dari Saddle ini Ketika duduk Saya merasa Tidak ada Gangguan Ya Seperti halnya Sama Dengan Saddle Yang ada Padding Busanya Disini ya Nah Untuk Teman-teman Yang merasa Oh katanya Suka licin Kalau Pakai Saddle Seperti ini Menurut saya Ini gak licin Jadi Biasa saja Dan Jangan takut Ini katanya sakit Karena gak ada Paddingnya Ya Gak juga Ini cukup nyaman Walaupun gak ada Paddingnya Justru saya Sedikit terbantu Ketika Saddle ini Saya pakai Terus Apa Ketika ada Jalan yang Sedikit Kurang Mulus Jalan Aspal Kampung ya Itu kan Sedikit Bukan bergelombang Kasar Jalanannya Kasar Nah justru Pakai Saddle ini Nyaman Karena dia Seperti ada Pegasnya Disini Jadi Ya Cukup nyaman Kalaupun ada Polisi tidur Yang kecil-kecil Masih Saya masih bisa Duduk dengan nyaman Disitu Pas melibas Polisi tidur Tersebut Ya Jadi ya Begitu Review Dari Saddle Merk Vertu Vertu Made in Taiwan Ya Tulisannya CCRVS Ya Ini Buat Teman-teman Yang Mau Coba Ganti Dengan Saddle Seperti ini Ya Tinggal Sedikit Adjustment Saja Kalau saya sih Mintanya Tadi Seperti itu Agak diturunin Terus Ada perbedaan Dari tinggi ini Tinggi si Rel ini Ke Puncak Daripada Tempat duduk Kita Saddle Disini Ya Disini Ini Tingginya Berbeda Jadi Harus Saya Turunkan Si Seatpostnya Ya Sekitar Satu Sentimeter Mintanya Seperti itu Ya Selebihnya Saddle Ini Cukup Nyaman Kalau Teman-teman Mau Coba Untuk Merasakan Apa Saddle Tipe Yang plastik Seperti ini Yang tanpa Padding Ya Merk Vertu Ini Cukup Recommended Menurut Saya Oke Selamat Mencoba Mudah-mudahan Infonya Bermanfaat Jangan Lupa Like Videonya Channel Youtube Saya Egy Eirin Ismail Channel Youtube Nya Adalah Goes Happy Oke Sampai Ketemu Lagi Lagi